Makasih, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Harusbenur dan Cak Selamet Mas Ahmad Hozir, saya sering baca tulisan-tulisan Anda Saya cuma ingin menanyakan kepada gadoan arah sumber Kalau kita melihat konstelasinya seperti ini, lalu Apakah civil society itu akan hanya berhenti pada tingkatan media? Kita tulis kemana-mana, kita sindir kemana-mana Kemudian tidak ada langkah yang lebih konkret Apakah tidak ada langkah konkret lagi untuk bagaimana menggalang Kita menghadapi kekuatan yang sangat terkoordinir rapi secara institusi Jadi ada DPR dan MPR yang menurut saya juga itu bisa diatur Lalu bagaimana kita mengumpulkan potensi dan kekuatan civil society Seperti yang dilakukan oleh kami pun saat ini juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa Lalu apalah langkah kita? Melihat kasus, saya tadi bagi juga menulis tentang sejarah Tentang kekuatan yang egaliter yang dialami di negara-negara ASEAN Mulai dari Pak Karno, kemudian Pak Harto sampai pada Mbak Ferdinand Marcos Mereka tidak bisa diturunkan tanpa dengan adanya civil society Yang dalam bentuk konkret seperti people power yang terjadi di Filipina Pertanyaan saya, apakah negara yang mayoritas muslim Ini bisa seperti di Filipina yang mayoritas katolik Yang dimotori oleh Karinal Sin Ini satu-satunya saat ini yang kita harapkan dan yang kita tunggu sebenarnya Kenapa? Karena kekuatan ini oleh hargi ini tidak bisa dilawan Lawan oleh apapun kecuali dengan kekuatan civil society dalam arti yang konkret Barangkali itu Kemudian yang kedua, saya banyak berkukul dengan teman-teman yang ada di rumah Pancasila Teman-teman yang ada di rumah Pancasila ini memang ansih secara tekstual Itu memang ingin mengembalikan Mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 Itu yang sesuai, yang asli Yang asli seperti itu Tetapi yang seperti yang disinggung oleh Mas Khozin Mereka juga tidak, apa namanya itu, membahas Atau tidak memikirkan bagaimana tentang jabatan presiden yang berikutnya Kalau itu memang, setidaknya beginilah Kalau kita bisa menyelamatkan negeri ini Setidaknya memang kita mesti harus kembali dulu ke UUD Ke UUD Muda Dasar Pak Bapak Asli Sehingga tatanannya itu bisa kembali Karena negara ini sudah bukan, sudah tidak berdasar Bukan negara Pancasila Sudah bukan negara Pancasila lagi saat ini Kenapa? Karena ciri-cari negara Pancasila itu Negara politik rakyat yang dituangkan dalam GBHN Sekarang sudah tidak ada Ciri negara Pancasila adalah memiliki masjid perusahaan rakyat Yang mewakili dari berbagai golongan dan sebagainya Sehingga hari ini kita bisa mengatakan bahwa negeri ini memang sudah bukan negara Pancasila Saya ingin sampaikan permasalahan ini untuk mendapatkan tanggapan Dari Mas Hasbeno Mas Harp, semoga ingat ya saya dari kediri Mas Kemudian Mas Osir Saya ikut terus ini Mas Langat, saya ikut terus ini Ini pertanyaan saya Dan ini berbagai komponen masyarakat yang ada di karsen dan kediri saya terlibat semua Tapi lagi-lagi kita butuh komando Terima kasih Assalamualaikum Dari Lering Gunung Milis Dari Lering Gunung Kelorok Kediri Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Ya silahkan Bang Ahmad Khusindin ditanggapin Apa kira-kira mekanisme perjuangan Saya menyambung dulu tadi dari Bang Sersu Kalau ada tiga ahli hukum Memang tiga pendapat Tapi hukum yang mengikat itu adalah yang mana? Ya ini hukum yang diadopsi penguasa Mana yang akan diadopsi penguasa itu nanti yang mengikat Maka saya katakan kepada Partai Demokrat Jangan merasa 50-50 Kemarin Bang Andi Malareng kan dia cukup pede 50-50 Saya bilang 100% buat Muldoko Karena kembalinya adalah kepada pihak kekuasaan Dia akan mengadopsi siapa yang legal Kalau yang dianggap legal Muldoko gampang Dia keluarkan SK Selesai Boleh silahkan kepetun tapi kan berdarah-darah Itu satu hal Saya ingin balik lagi kepada desain perubahan Sebenarnya begini ya Kalau kita mau kembalikan pada desain perubahan Desain perubahan itu selamanya tidak keluar dari tiga model Model pertama gradual melalui pemilu, pilpres, dan seterusnya Yang kedua model yang sifatnya revolusioner itu Paling tidak dua gerakan Satu gerakan rakyat seperti people power Atau seperti 97 yang lalu Yang kedua ada yang lebih sederhana sebenarnya Gerakan kudeta Ambil alih kekuasaan oleh militer itu sebenarnya lebih sederhana Dan pada posisi seperti di Indonesia hari ini Sebenarnya ini adalah Satu iklim situasi yang sangat kondusif Bagi militer untuk melakukan ambil alih kekuasaan Karena ketika kekuasaan itu sejalan dengan kendak rakyat Maka pengambil alih itu tidak akan melahirkan korban Akan didukung rakyat Selesai Tapi sekali lagi saya juga sudah berulang kali menulis Karakteristik militer di negeri kita itu tidak sama dengan di Thailand Mohon maaf mungkin apakah saya katakan kurang gentle Atau terlalu banyak apa namanya Ewo pakewo Atau memang dia sendiri tidak punya desain perubahan Karena yang menjadi persoalan bagi militer Untuk melakukan ambil alih kekuasaan itu bukan mengambil alihnya Kalau mengambil alihnya gampang bagi mereka Tapi menata pemerintahan setelah itu Dan militer tidak punya kemampuan untuk menata pemerintahan setelah itu Dia butuh otoritas lain yang punya kemampuan untuk menata pemerintahan setelah itu Nah kalau otoritas kekuasaan atau politik yang ada adalah Seperti yang ada seperti ini Saya bisa memahami kenapa militer juga ragu melakukan tindakan itu Kenapa? Ini sama saja mengambil alih dari harimau diserahkan kepada buaya Hancurlah negara kita begitu Nah saya kira yang paling penting adalah ini proses pematangan Proses verifikasi tentang masyarakat Sambil masyarakat ini pelan-pelan mencari jalan keluar Yang mengutip seperti yang disampaikan Bang Hersula Di dalam diskusi beberapa waktu yang lalu Sampai masyarakat bisa menemukan peta jalan lain Untuk mendaki sampai ke puncak sesuai dengan keinginan masyarakat Dan ini memang proses yang tidak sederhana dan tidak gampang dan tidak instan Tetapi bahwa proses ini semakin matang menuju ke sana Saya malah melihat itu sebagai suatu kenisayaan Kenapa? Karena kemampuan oligarki untuk semakin mengendalikan kekuasaan Itu justru memutus hubungan kekuasaan dengan rakyat Dan ketika kekuasaan itu terputus hubungannya dengan rakyat Atau bahasa politiknya itu unlegitimis Itu akan menyebabkan kekuasaan itu tinggal menunggu waktu saja Akan ditinggalkan pada rakyat Nah tinggal rakyat ini setelah melepaskan Legitimasi pada kekuasaan yang ada itu Mereka menemukan nggak satu sistem idealita kekuasaan yang baru Yang mampu atau yang mereka yakini mampu memperjuangkan hak-hak rakyat Hak-hak mereka Hari ini saya pernah ditanya oleh Bang Hatta Talewang Kenapa kok kondisinya hari ini kata Bang Hatta itu Dia sampaikan kok kondisinya begitu parah Lebih parah daripada 97 Kok dulu 97 bisa bergerak masyarakat Padahal tidak separah ini Dan Soeharto bisa tumbang Saya jawab sederhana Ya belum ada desain perubahannya disepakati Di 97 itu desain perubahannya belum ada Tapi kesepakatannya adalah Soeharto harus jatuh Dan itu yang menggerakkan semua elemen masyarakat Nah hari ini banyak masyarakat yang semuanya kesadaran Tidak sekedar mengganti kekuasaan After that Dan setelah itu bagaimana Dan karena pertanyaan itulah Belum ada desain perubahan yang disepakati Nah karena belum ada desain perubahan yang disepakati Maka ini adalah bagian dari proses dialetika di tengah masyarakat Proses dialetika civil society Untuk mendapatkan satu Apa ya Satu kesepakatan-kesepakatan yang lebih utuh gitu Dan memang hari ini mungkin kita baru sampai pada kesepakatan Bahwa keadaan yang ada ini tidak bagus Keadaan yang ada ini harus dirubah Tetapi kita belum sampai pada kesepakatan Perubahan model apa yang hendak kita ganti Karena kemarin kan sudah banyak Yang punya desain perubahan itu capres Kita mendukung Prabowo Ternyata Prabowo tidak jadi Dan akhirnya Prabowo kemudian merapat kepada istrinya Apa istrinya? Istana Itu kan menyebabkan masyarakat mengevolusi Kalau begitu desain perubahan tidak sekedar menjatuhkan orang Tidak sekedar memberikan dukungan pada orang Masyarakat juga kemudian mencari desain perubahan Itu adalah nilai apa yang dijanjikan dalam perubahan tadi Nah ini yang saya kira butuh waktu Memang pada perjalanannya kita akan banyak menahan sakit Biasalah Seperti ibu hamil yang semakin tua itu kan semakin sakit Semakin berat dia menanggung beban Tetapi dalam perubahan politik yang lebih besar lagi Ya desainnya tidak terlalu beda dengan proses kelahiran bayi itu tadi Jadi saya kira bagi kita semua ya Menikmati saja lah sambil terus memberikan verifikasi Di tengah-tengah masyarakat Tentang kondisi-kondisi yang ideal Jadi ada dua hal kerja-kerja kita Yang pertama menjelaskan kerusakan kondisi existing Yang kedua berusaha memberikan alternatif kondisi ideal Yang alternatif kondisi ideal itu bisa diverifikasi Dengan dua pendekatan Pertama pendekatan secara logik secara faktual Memang itu bisa kita buktikan Yang kedua pendekatan yang lebih penting lagi adalah Dimensi transcendent yang ini sebenarnya Memiliki akar keyakinan akar keimanan lebih dalam Ketimbang dimensi logik dan yang sifatnya faktual saja Nah saya kira ini yang perlu kita lakukan Dan memang kerja-kerja politik seperti ini Tidak instan, tidak mudah Dan tentu saja butuh wang